Seorang wanita tiba-tiba mengeluh sakit saat naik bus viral di media sosial. Ternyata, wanita tersebut ingin melahirkan, sehingga membuat si isi bus heboh. Padahal saat itu, bus tengah melaju di jalan tol. Akibatnya, kernet bus menjadi bidan dadakan untuk membantu persalinan. Momen tersebut terungkap setelah videonya dibagikan ke media sosial dan kini viral. Dalam pengunggahan akun TikTok, etrada.uda pada Sabtu 18 Mei 2024, pengunggah membagikan kronologinya. Dalam video, tampak seorang wanita sudah menggendong bayinya yang baru lahir. Di sampingnya terlihat kernet bus membantunya. Ternyata, ia mengatakan perutnya sakit kepada penumpang di dekatnya. Penumpang di dekatnya pun langsung parik dan meminta bantuan kepada kru bus tersebut. Kernet bus langsung gerak cepat membantu ibu yang hendak melahirkan tersebut. Ia mengungkap jika sopir bus selalu mencari rumah sakit terdekat, akhirnya ibu dan bayi itu dilarikan ke rumah sakit Santoso, Kopo, Bandung, Jawa Barat. Dalam video, terlihat bus peribad jasa jurusan Garut, Jakarta itu membangsuki rumah sakit. Petugas rumah sakit pun langsung gerak cepat mengevakuasi ibu dan bayi tersebut. Unggahan ini pun viral di media sosial hingga ditonton lebih dari 1 juta penonton. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Bacar Basin Post. Agar sobat di post tidak ketinggalan info penari dari kita. Sampai jumpa! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!